Pemirsa guna menjaga garda terdepan, yakni tenaga kesehatan di Kabupaten Kuburaya, sebanyak 141 vial vaksin Moderna telah tiba di Kabupaten Kuburaya pada Senin lalu. 141 vial vaksin tersebut akan disalurkan ke 1.963 tenaga kesehatan. Vaksinasi Moderna tersebut akan dilakukan di Dinas Kesehatan Kuburaya, setelah itu menyusul puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Kuburaya. Tenaga kesehatan yang sering melayani masyarakat yang sakit, terlebih di saat pandemi COVID-19 sangat dijaga oleh pemerintah, mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan penanganan COVID-19. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya menerima 141 vial vaksin Moderna yang ditujukan untuk tenaga kesehatan dan sejumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah ya, pasokan vaksin yang datang ke Kuburaya ya, insya Allah hari ini ya, kalau vaksin yang untuk kemarin publik, insya Allah hari ini, kalau Moderna yang kemarin hari Senin ya, datang ke Kuburaya, sebanyak 141 ya. Jadi satu vial itu ada untuk 15 orang, jadi kalau dikalikan 141, dikalikan 15 itu ada 2 ribuan sekian untuk naga sekitar. Sedangkan nakas kita ini ada 100, 979 nakas yang akan dipaksinasi Moderna ya, poster di Kuburaya. Insya Allah ya, mudah-mudahan besok tidak ada halangan, kami di Kabupaten Kuburaya memulai vaksinasi poster Moderna ini ke nakas yang ada di Kabupaten Kuburaya. Vaksinasi masal untuk masyarakat juga terus diberlakukan, yakni mulai dari tanggal 5 Agustus sampai 7 Agustus, bertempat di Aula Kantor Bupati Kuburaya, khusus bagi penerima vaksin kedua. Masyarakat umum tetap berjalan ya, mudah-mudahan nanti, insya Allah, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 Agustus tahun 2021, pukul 8, itu vaksin yang kedua ya, kemarin vaksin pertama itu di Kantor Bupati, vaksin keduanya juga di Kantor Bupati, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 Agustus tahun 2021, pukul 8, sampai pukul 14.30, insya Allah. Itu vaksinnya vaksin Sinopak ya, untuk memang kan vaksin pertama itu kan Tocinopak, jadi yang kedua pun harus Sinopak, itu berjumlah 625 pial ya, artinya ada 6.250 orang yang akan divaksinasi, ditambah dengan vaksinasi pertama yang ada di Puskesmas, eh di Dinas, yang pertama kita sama-samakan dialihkan ke Kantor Bupati juga. Marijan menambahkan, vaksinasi masal untuk masyarakat masih menggunakan vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Dari Kabupaten Kuburaya, Faisal Abubakar, Ainyus melaporkan.